HP gaming yang baterainya irit, ada go! Ini dia, Tekno POVA 6 Masih barangkan sama gue, gue Dimas dan lo masih dari Radio Gadget One and Only Gadget Radio Dan ya, ini adalah salah satu handphone yang punya embel-embel gaming Yang harganya cuma 2 jutaan Tapi punya kapasitas baterai yang besar 6000 mAh Ya, ini adalah Tekno POVA 6 Dan di video kali ini gue pengen ceritain nih Pengalaman gue pake Tekno POVA 6 selama kurang lebih 2 bulan Nah, buat lo yang penasaran sama Tekno POVA 6 Gak pake pro, jangan ganti channel lo Tetap matangin terus Radio Gadget One and Only Gadget Radio Hal pertama yang mau gue ceritain dari Tekno POVA 6 ini adalah harganya Sejujurnya untuk handphone yang ditenagai dengan chipset Helio G99 Menurut gue Tekno POVA 6 ini wajar ya Kalau dibanderol dengan harga 2.799.000 untuk varian RAM 8GB Dengan internal storage 256GB pas pertama kali dirilis di Indonesia bulan Juni kemarin Oh iya, pas acara launching kemarin juga Tekno itu sempet mengumumkan kalau mereka itu juga bakal menyediakan Tekno POVA 6 Dengan varian RAM 12GB dengan internal storage 256GB Dengan harga 3.199.000 rupiah Tapi sampai gue bikin video ini, gue tuh belum pernah lihat dan pegang unitnya secara langsung Barangkali ada dari lo yang udah pernah cobain varian RAM 12GB Boleh dong, tolong di-share pengalamannya di kolom komentar di bawah Nah, selang 3 bulan berlalu dari tanggal perilisannya Kalau gue lihat di marketplace sekarang, Tekno POVA 6 ini dibanderol dengan harga 2.399.000 Untuk varian RAM 8GB dan juga internal storage 256GB Dan lagi-lagi, gue gak nemu ini untuk varian RAM 12GB di official store-nya Tekno Indonesia Dengan uang yang udah lo keluarin, apa aja sih yang lo dapet dari Tekno POVA 6 ini Well, kalau lo ngeliatnya dari segi packaging, menurut gue ini isinya cukup lengkap ya At least lo masih dapet kepala charger dengan output 70W, kabel data Type-A to Type-C, casing bening dan buku manual Dan yang pasti lo bakal dapetin handphonenya juga Oke, sebelum gue cerita tentang spesifikasi dan pengalaman gue pake handphone ini Biar usaha gue itu bikin video gak sia-sia Boleh dong dibantu like video ini Satu like dari lo itu berarti banget nih buat perkembangan channel gue Buat lo yang udah like, subscribe juga dong sekalian Thank you ya Oke, sekarang gue lanjut cerita desain dari Tekno POVA 6 ini In general, sebenernya desain dari Tekno POVA ini tuh menurut gue masih mirip-mirip ya Sama handphone keluaran trenchant holding yang lain kayak Infinix Note 40, Itel P65, atau Infinix GT20 Pro Bentuknya itu mengotak dengan frame kamera yang lebar Konsep desainnya tuh juga masih mirip dengan ketambahan lampu LED buat nambah kesan gaming dari handphone ini Cuman bedanya ya, kalo di beberapa handphone trenchant lain itu LED-nya bisa nyala lampu RGB Kalo di Tekno POVA 6 ini cuman single color aja warnanya Which is good menurut gue karena keliatan elegan dan Tekno itu menyebut LED dengan sebutan Dynamic Light Effect Yang bisa lo rubah settingan animasinya di pengaturan Disini lo bisa atur seberapa lama durasi lampunya nyala, animasi kayak gimana yang mau lo pake Bahkan lo bisa setting nyala terus pake party mode-nya Lanjut masih masalah desain, finishing handphone ini tuh dibuat glossy ala-ala kaca yang gampang nyeplak sidik jari Tapi berkat finishing glossy ini juga lo bisa ngeliat motif ala 3D di bagian back covernya Dan di area back cover ini juga banyak informasi seputar Tekno POVA 6 ini Ada info kalo handphonenya ini punya NFC, ada info nama handphonenya, Tekno POVA Ada info grab 06, ultra charge 108MP kamera dan ada informasi kapasitas baterainya yang 6000mAh Dan kalo lo perhatiin ya, informasi yang gue sebutin tadi itu dia berasa timbul 3D gitu diliatnya Sedangkan untuk framenya, finishingnya itu dibuat matte yang nambah kesan solid di handphone ini Dipegang itu berasa halus dengan transisi antara frame dan back cover itu yang berasa agak tajam Tapi yang bagusnya disini dengan mengusung desain unibody seperti ini Tekno POVA 6 ini berhasil mendapatkan sertifikasi IP53 Tahan terhadap percikan air dan debu Cocok nih buat lo yang suka main di luar rumah Dari desain bagian belakang, sekarang gue mau ceritain desain bagian depan alias layarnya Untuk layar, Tekno POVA 6 ini mengadopsi desain layar flat yang artinya bagus Karena handphone ini ditujukan untuk main game Meskipun rata, tapi kalo diperhatiin layarnya ini gak bener-bener rata sama framenya Lebih naik sedikit dibandingkan dengan framenya Artinya, kalo lo narap posisi handphonenya itu dalam kondisi terbalik Maka yang bakal kena permukaan meja itu ya layarnya duluan Itu mungkin kenapa anti gores bawaannya itu gampang banget ke gores kayak gini Tapi di luar itu, layar Tekno POVA 6 ini udah mengadopsi desain layar punch hole yang berasa modern Meskipun kayaknya hal ini emang udah jadi standar ya Buat handphone di harga 2 jutaan sekarang Terlepas dari hal itu, layar Tekno POVA 6 udah menggunakan panel AMOLED Dengan fingerprint under display yang kecepatan bacanya biasa aja Bukan yang cepet banget, tapi bukan yang lambat juga Masih punya fitur double tap to wake dan juga ada fitur always on display Meskipun cuma nyala beberapa detik aja Untuk refresh rate, handphone ini udah mendukung hingga 120Hz Dengan touch sampling rate yang kebaca itu ada di sekitaran 500Hz Meskipun lebih sering di 300Hz aja Kalo berdasarkan klaim dari Tekno Indonesia Touch sampling rate ini diklaim bisa sampai 1500Hz Udah punya adaptive brightness dengan kecerahan maksimal ada di 1300 nits Untuk resolusinya sendiri ada di Full HD+, dengan kerapatan piksel hingga 392 ppi Style warna dari handphone ini juga bisa lo atur sesuka hati lo Mulai dari natural hingga bright yang efeknya itu mirip-mirip Kayak layar vivid dari Samsung Buat lo penikmat konten Netflix, layar Tekno POVA 6 ini juga udah punya sertifikasi Widevine L1 dengan resolusi maksimal di Full HD Sedangkan untuk konten Youtube dari beberapa video yang gue tonton Tekno POVA 6 ini bisa upscaling hingga resolusi 1440p 60fps Tapi emang belum bisa nampilin video HDR Udah bisa 10 sentuhan jari tapi menurut gue respon layarnya kurang cepet untuk sebuah handphone gaming Tapi tingkat sensitivitas layarnya ini bisa lo ubah dari pengaturan game spacenya Nanti gue bahas juga Nah kalo ngomongin soal gaming berarti gak jauh-jauh dari yang namanya performa Gue cerita dulu spesifikasi dari Tekno POVA 6 ini Seperti yang tadi gue info di awal Kalo Tekno POVA 6 ini ditenagai prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate Kata Ultimate artinya chipset ini tuh dituning up sehingga punya power 10% lebih tinggi Dibandingkan dengan Helio G99 yang versi basic Selain itu Tekno POVA 6 yang gue pegang ini punya RAM sebesar 8GB yang berjenis LPDDR4X Serta penyimpanan internal storage berjenis UFS 2.2 sebesar 256GB Serta GPU yang digunakan adalah Mali G57MC2 Dengan konfigurasi tersebut Tekno POVA 6 ini berhasil mendapatkan skor Antutu sebesar 400 ribuan poin Dan ini jadi tipikal dari Helio G99 Ultimate Untuk Geekbench 6 single core nya itu dapet skor 735 poin Sedangkan untuk multi core nya skor yang didapet itu sebesar 1956 poin Ini agak kecil menurut gue untuk single core nya Sedangkan untuk wildlife stress test nya itu bisa dapet base loop skor nya itu di angka 1375 Dan untuk lowest loop skor nya itu dapet di angka 1368 poin Yang artinya punya kestabilan di 99,5% Untuk CPU throttle selama pengujian 30 menit handphone ini bisa mendapatkan kestabilan di 84% Sedangkan untuk main game handphone ini punya fitur game space Yang dimana di dalam fitur ini bisa atur performa handphone nya Atur sensitivitas layarnya, blocking notifikasi, dan lain sebagainya Buat lo yang suka nanya apakah handphone ini bisa floating apps pas lagi main game kayak Whatsapp misalnya Jujur gue belum pernah cobain tapi harusnya sih bisa Lagian gue agak bingung nih sama orang yang main game sambil chatting Whatsapp Emangnya bisa konsen ya? Well terlepas dari hal itu performa main game di handphone ini menurut gue udah cukup ya Buat dukung aktivitas game ringan Bahkan beberapa kali handphone ini gue pake buat main game emulator itu juga kuat Untuk detail performa main game ini gue udah buatkan video terpisah tinggal di klik aja di link yang gue taruh di pojok kanan atas Layaknya handphone gaming pada umumnya ya Tekno POVA 6 juga dibekali stereo speaker yang udah dibekali fitur Dolby Atmos juga Yang profilnya bisa lo atur dari pengaturan sound systemnya Selain itu kalau lo punya headset kabel Tekno POVA 6 ini juga masih dilengkapi dengan jack audio 3,5mm Dan punya fitur low latency juga Yang sebenernya fitur ini lebih cocok kalau lo pake headset bluetooth atau TWS Berhubung Tekno POVA 6 ini masih menggunakan Helio G99 Jadi untuk konektivitas selularnya itu cuma ada 4G aja Dan udah support 4G plus dan voice over LTE juga Wifi 5 yang udah support dual band Bluetooth 5 NFC multifungsi yang gak cuma bisa baca e-money Tapi juga udah bisa buat bayar dan copy access card juga USB on the go Dan yang gak kalah menarik Handphone ini juga punya fitur infrared blaster Yang fungsinya itu bisa jadi remote barang elektronik di rumah Nah selain itu buat lo yang mungkin berasa kurang Sama internal storage nya yang 256GB Lo masih bisa pake microSD dengan dukungan slot dedicated Mungkin ini jadi salah satu handphone yang pake embel-embel gaming Yang punya kapasitas baterai 6000mAh Dan terbukti Tekno itu memang mengunggulkan banget nih teknologi baterainya Selain punya kapasitas baterai di 6000mAh Tekno juga ngasih jaminan kalau sampai 5 tahun ke depan Baterai health dari handphone ini tuh masih akan bisa di angka 80% Selain itu Tekno juga ngeklaim penggunaan baterai yang awet Dimana kalau lo pake handphone ini untuk telpon Itu bisa tahan 31 jam lebih Main game 11 jam lebih Facebookan 15 jam lebih Dan streaming video 14 jam lebih Gak cuma itu bahkan dengan daya baterai 1% aja Lo masih bisa buat telpon 20 menit 5 menit main game Dan 4 jam untuk standby Untuk charger dalam paket penjualannya Lo bakal dikasih charger dengan output maksimal 70W Dan baterainya ini juga punya ketahanan Untuk dilakukan pengecasan di suhu dingin ekstrim Hingga minus 20 derajat Nah untuk chargernya sendiri yang 70W Dia punya 3 mode pengecasan ya Ini mirip-mirip sama Infinix Note 40 series Yang punya chipset Cipta X1 Dimana lo bisa pilih mode pengecasan Mulai dari yang low temperature Smart dan juga hyper charge Gue tes pake yang hyper charge Dari kondisi baterai 15% Bisa keisi penuh cuma dengan waktu Kurang lebih 40-50 menit aja Tapi dengan konsekuensi Handphone dan kepala charger jadi panas banget Saran gue sih mending pake yang mode smart aja Untuk jaga umur baterainya juga Terakhir yang mau gue bahas dari Tekno POVA 6 ini adalah Kemampuan kameranya Dimana seperti yang lo tau Kalau handphone gaming itu Biasanya bertolak belakang Sama kemampuan kameranya Tapi beda nih di Tekno POVA 6 ini Sebenernya konfigurasinya itu Masih mirip-mirip ya sama beberapa handphone tension lainnya Untuk kamera belakang punya setup dual camera Dengan lensa utama 108MP Sedangkan untuk kamera depan Punya setup single selfie camera Dengan resolusi 32MP Untuk perekaman video Baik kamera depan dan juga kamera belakang Bisa rekam hingga 2K 30fps Dengan opsi 1080p 60fps Dan berikut beberapa sampel foto dan video Dari Tekno POVA 6 Oke teman-teman Jadi ini adalah sampel kamera depan Dari Tekno POVA 6 Ini direkam di resolusi 1080p 60fps Meskipun seperti yang lo tau juga Kalau Tekno POVA 6 ini Dia bisa rekam di resolusi 2K 30fps Tapi untuk kebutuhan vlogging Ataupun juga kebutuhan konten gitu ya Gue biasanya pake yang 1080p 60fps Seperti ini Dan jarak antara handphone dan muka gue Itu kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm ya teman-teman Dan ya seperti ini Gue jalan kaki aja Untuk HDR nya seperti yang bisa lo liat Cahaya mataharinya dari arah belakang Seperti ini Muka gue bisa kecapture dengan cukup baik Tapi dia mengorbankan untuk detail langitnya ya Karena detail langitnya itu berasa Jadi putih banget kayak gini Tapi untuk gedung-gedung nih Kayak di belakang seperti ini Itu dia masih bisa cukup terlihat nih teman-teman Dan oke sekarang kita cobain untuk kamera bagian belakangnya ya Oke teman-teman Jadi ini adalah sampel kamera belakang dari Technopova 6 Direkam di resolusi 1080p 60fps Dan pada saat melakukan perekaman video 1080p 60fps Dia untuk fitur stabilisasi videonya Gak bisa diaktifin ya teman-teman Kalau misalkan seandainya lo pengen mengaktifkan fitur stabilisasinya Itu perekaman mentoknya cuma ada di 1080p 30fps aja teman-teman Oke nanti kita bakal cobain juga yang 1080p dengan kondisi fitur stabilisasinya aktif Artinya ada di 30fps Untuk HDR-nya seperti ini yang 1080p 60fps Oke yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Technopova 6 Direkam di resolusi 1080p 30fps dengan fitur stabilisasinya Nyala teman-teman ya Gue jalan kaki aja seperti ini Oke kayak gini untuk 1080p 30fps dan fitur stabilisasinya Dia nyala nih teman-teman Kalau gue lihat dari viewfinder-nya sih Ataupun juga preview-nya disini Itu dia stabil nih teman-teman Kayak gini Untuk HDR-nya Untuk kamera belakang udah oke lah ya Beda sama kayak kamera yang di depan tadi Yang HDR-nya langsung berubah putih semua langitnya Oke yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Technopova 6 Tapi ini direkam di resolusi 2K 30fps Ya ini resolusi tertingginya dia Kita coba lihat detailnya disini Oke kayak gini ya teman-teman Detail dari 30fps 2K Resolusi 2K kayak gini teman-teman Dia detailnya lumayan oke ya Tapi kalau menurut gue sih masih fine-fine aja Maksudnya masih biasa aja gitu dilihat ya Ya 2K 30fps untuk detailnya seperti itu teman-teman Dan dia untuk fokusnya lumayan bagus ya Jadi kalau gue jauhin seperti ini Nah dia fokusnya bisa lumayan cepet nih teman-teman Tuh Fokusnya lumayan oke kalau menurut gue Nah sebenarnya fitur yang menarik dari kamera Technopova 6 ini ya Khususnya untuk melakukan perekaman video itu ya adalah Fitur dual video kayak gini teman-teman Ya fungsinya sih kalau misalkan seandainya lo pengen nge-vlog kayak gitu ya Pengen tetap nunjukin ekspresi muka Tetap pengen nunjukin apa yang ada di belakang kamera Itu lo bisa pakai fitur dual video seperti ini Tapi dengan catatan ya teman-teman Fitur dual video ini cuma bisa aktif di resolusi 1080p 30fps Dan gak ada pilihan untuk menyalakan stabilisasi videonya nih teman-teman Jadi kayak gini Jarak antara handphone dan muka gue masih sama di sekitaran 40-50 cm teman-teman Ya Kayak gitu ini HDR-nya berasa kelihatan Tapi kalau gue arahin ke sebelah sana Itu langitnya malah kelihatan putih ya Yang ada di kamera belakang gitu ya Kalau seperti ini Tuh ini karena memang cahaya mataharinya ada di sebelah sini ya teman-teman Jadi ini HDR-nya agak meleset langitnya berubah jadi putih Dan yang di belakang langitnya berubah jadi biru kayak gitu Nih liatkan ya perbedaannya Ini jadi biru sekarang Ini jadi putih sekarang Yang di belakang jadi biru Gimana hasil kamera dari Tecno POVA 6? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah Nah kesimpulan gue buat Tecno POVA 6 ini Direntang harga yang Rp2.399.000 Rasanya ini jadi handphone dengan fitur paling komplit yang bisa lo beli di pasaran sekarang Terlepas dari konektivitas 5G ya tentunya Menurut gue handphone itu bakal cocok Buat lo yang emang cari handphone untuk kebutuhan gaming Dengan daya tahan baterai yang luar biasa panjang Selain itu dia juga punya pengacasan yang tergolong cepat di kelasnya Jaminan baterai hingga 5 tahun Dan masih banyak nih fitur menarik yang bisa lo eksplor dari handphone yang satu ini Tapi balik lagi keputusan beli atau enggak handphone ini Ya ada di tangan lo sebagai calon usernya Sesuaikan aja dengan kebutuhan dan budget yang lo punya juga Nah jadi gitu ya teman-teman Tecno POVA 6 gak pake Pro Sebuah handphone gaming yang harganya itu murah Cuman 2 jutaan aja Tapi dia ngasih baterai itu di 6000 mAh Dan dia juga ngasih jaminan kalau baterainya ini bakal bisa tahan sampai 5 tahun ke depan Dan baterai healthnya itu masih di angka 80% Gimana nih menurut pendapat lo mengenai handphone yang satu ini Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Tecno POVA 6 Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya boleh di like dan di subscribe channel gue Tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja Dan yaudah akhir kata gue dimasudur diri Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak, 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 t